Halo agan-agan dan teman-teman semua, apa kabar kembali bersama gue DTekno Gagagagagagagagaga Oke, kita kembali memainkan GTA San Andreas di dalam GTA Extreme Indonesia Oke, nah disini gue akan melanjutkan kembali ya melanjutkan kembali GTA DeoM yang udah gue download tentunya Jadi kemarin kan kalian sudah pada memfoting ya memfoting yang ada di postingan Youtube gue jadi gue disitu posting tentang polling Mendingan gue main GTA D.O.M lagi atau melanjutkan PUBG Mobile Ternyata kalian lebih banyak yang vote untuk gue memainkan GTA D.O.M lagi Oke, jadi disini gue punya misi baru ya Punya misi baru, ini nih, mie ayam gacong Disini kan ada mie ayam gacong ya Tapi ini sebenarnya tempelan ini udah lama gitu Udah lama dari sejak dibuatnya GTA Extreme Indonesia gitu Nah, jadi ntar gue akan memainkan GTA D.O.M tentang mie ayam gacong Oke, jadi sebelum itu, alangkah baiknya untuk men-subscribe channel gue dulu Dan aktifkan tombol notification-nya agar kalian tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video dari gue Oke, nah sekarang kita lanjutkan aja Kita mulai load mission Disini mana ya Nah ini, ucok jualan mie ayam gacong Oke Nah, pada suatu hari, ucok jualan mie ayam gacong Yang gacong itu apa sih ya? Gue juga gak tau ya Sebenarnya Dia sudah punya gerobak untuk berjualan Nah, gerobaknya gak, apa ya Gak jeber beda kayak waktu itu ya Waktu itu kan si ucok Jualan, jualan bakso ya Jualan bakso Yang dia ngambil dari rumah ini nih Siapa, waktu itu siapa sih namanya Lupa gue Dan ternyata dia gak laku Bakso-nya Akhir-akhirnya diceraiin sama istrinya ya kan Nah, cuma yang sekarang ini Ucok berjualan kembali kan Berjualan mie ayam gacong Mie ayam gacong itu Gue gak tau sih Apa sih istilah gacong itu ya Tuh kan, liat aja nih Gak bisa bangun Oke Ini kayaknya gue kalo Ngendarain ini harus pelan-pelan banget gitu ya Kalo buru-buru Begitu tadi Jatuh Oke Kita hampir sampai kan Lalu kita parkirkan saja disini Oh, itu adalah si Rohman Rekan kerjanya Ucok Dia menjadi bakul esteler Oh, dia menjaga bakul esteler kan Si Rohman ini Rohman ini Entah saingannya Entah apa gitu kan Panggil para pembeli Oke Kita disuruh kesini Mungkin nih saingannya si Ucok ya Entah saingan atau temannya gitu kan Dibeli-dibeli Ini ayam enak ada disini Wah, teriak si Ucok loh Sedang promosi ternyata si Ucok ya Mantap nih si Ucok promosinya Kemudian ada beberapa pelanggan datang Mana padahal pelanggannya Oh, ini dia Tiba-tiba muncul sendiri Ternyata yang beli bos-bos loh Gila Keren banget si Ucok Walaupun mie ayam kaki lima ya Ternyata yang beli tuh bos-bos Orang-orang berdasi gitu Terlihat beberapa pelanggan merasa puas Oh, udah kenyang tuh Ada yang sambil dikarpet gitu Udah kenyang Tinggal tidur doang tuh kayaknya orang tuh Lalu tiba-tiba Wow, apa ini? Kenapa gua? Boom Meldak dagangannya Kayaknya Kayaknya ada teroris nih Dibom teroris Kesian banget ya Baru laku gitu Baru laku dagangan udah dibom Kesian gitu si Ucok Ucok selamat dari ledakan Tapi Ucok dirampok oleh pencahat Oh, ini dia yang ngebom kayaknya ya Mungkin ini bisnis saingannya Jadi dia punya dendam gitu Jadinya si Ucok Dibom dagangannya Dan pejahat pun itu pergi Wah, pergi kabur anjir Gak tau Gak tau kalo dia habis berhadapan dengan siapa gitu Si Rohman mati juga Kesian kan? Mana Esteller Estellernya kebakar ya kan? Nggak yang gacong gua Masih bisa dikendariin sabi sih Ya bodoh lah Tapi emang misinya bukan itu sih Kita misinya kesini gak tau kemana Buset Hancur loh kan? Hancur lebur ya kan? Ambil pedang Buset Kita ngambil pedang kan? Temukan perampok tadi Perampoknya jauh banget Disini ya Kita kejar perampok Ini kayaknya pedangnya Pedang skin Mobile Legends nih Skin Mobile Legends belum gua ganti Bekas skin Mobile Legends nih Pedangnya siapa ya ini? Alucard apa? Oke, kita kejar perampok ini Disini perampoknya Oh ini Ini Perampoknya Sini lo Mau nembak-nembak yang gua Kepalanya langsung bocor Kepalanya langsung bocor Oh, kita punya pistol kan? Wait, ada lagi Ada lagi kan? Sini lo Ini apa? Wey Wey Ini juga Ucok pun terletak Tapi misi gagal Wah Kenapa ini? Kok misi gua gagal Kenapa ya? Gak tau Bentar-bentar Gua harus baca ritminya dulu kan Tentang misi ini Kenapa bisa gagal Oke Oke Sini ya Kita ngambil pedang Nah kan Terus kita temukan perampok tadi Ternyata kita salah ya Salah Setelah gua baca ritminya Ternyata Gak boleh di dekat Lobang-lobang ini Gitu Bunuh si itunya Jadi gua harus menjauh Gitu Nah itu tadi Barusan tuh Penjahat ya Penjahat perampoknya Sini lo Sini lo Hmm 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 Ternyata ini Muncul dua kali gitu Muncul dua kali nih Perampoknya Nah Kita ngambil pistol ya kan Kita bunuh ya Sini nya nih Mana tuh Mana dia Nah ini dia Hmm Sini lo Lawan si dia dulu nih Hmm Hmm Nah Terus kita agak menjauh dikit ya Kita Hmm Kita hancurin aja Ucok pun terletak Nah Tapi gak terletak tuh si Ucok Malah menjauh ya Tapi misinya gak gagal gitu Kalau misalnya Kalau misalkan Dari jauh Hmm Ucok hidup kembali namun dalam Wujud pocong Hahaha Hahaha Ucok Ucok jadi pocong kan Mantap Dan tamat Hahaha Jadi si Ucok disini perannya Ternyata Harusnya mati kan Ternyata Harusnya mati Cuman Si pembuat D.O.M ini Kayaknya Bingung gitu Eee Mau dibikin mati Tapi gagal gitu Akhirnya Disuruhnya Disuruh ngejauh dari tempat Area sini Dan Ya begitu Ternyata Pas udah Kelar Ceritanya Ucok pun Juga ikut kena Ikut kena Ledakannya Terus mati Si Ucok Muncul-muncul Si Ucok melek lagi Gak tau ya Dia udah di alam lain ya Langsung jadi pocong Dia Kayak gitu kan Ceritanya kan Jadi disini Eee Ya si Ucok kasihan sih ya Jatuhnya kasihan Apa Kasian gitu Dia Lagi laris-laris Ya gitu Ya kan Lagi laris-laris Jualan mie ayam Gak taunya Kena ledakan dari perampok Gitu Kena bom Ya kasihan sih ya Oke Jadi kira-kira Seperti itu aja kan Untuk D.O.M kali ini ya D.O.M tentang si Ucok Jualan mie ayam gacong Tapi ternyata Muncul teroris Dan dagangannya pun Diledakin sama penjahat itu Oke Jadi kira-kira seperti itu aja kan Untuk D.O.M kali ini Semoga bagi kalian Semoga bagi kalian Bermanfaat Dan terhibur Jangan lupa untuk Like, share, subscribe And keep support Stay safe and be good Sampai jumpa di next video Bye bye Sampai jumpa di next video Bye bye Sampai jumpa di next video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.